juga disampaikan secara buntur gitu ketika habisnya salaman ya salaman juga sampai apa aja banyak lah hadis hati musal-sal seperti yang temen-temen tahu nah cenderung lebih mudah untuk dinilai karena pasti ini kok pasti ada kontak fisik kalau musal-sal itu tapi ini masalahnya kontak fisiknya ini antara jin dan manusia gitu dan kita tidak bisa mengukur manusianya ini apakah jin atau tidak nah oleh karena itu disini menurut saya ya menurut saya apa yang harus dilakukan Nasrur adalah membuktikan bahwasannya ternyata pola periwayatan itu tidak sebaku sebagaimana yang kita kenal sebagaimana yang kita ketahui hanya sebatas pada ranah manusia saja kadangkala ada periwayat-periwayat jin khususnya dalam kasus hadis ini yang kemudian mendengar hadis itu dan meriwayatkan hadis itu makanya tampakkan misalnya fenomena-fenomena tentang jin seperti suropo tadi itu saya kira menjadi data yang sangat penting untuk menunjukkan tidak usahnya Syam Harus ini benar-benar benar-benar seorang jin dan hadis yang sampai kepada kita sampai saat ini itu benar-benar diriwayatkan oleh jin gitu ya makanya tidak apa tidak mengherankan kemudian apabila di abad-abad awal hadis ini tidak tercantum tidak tercantum baru ada itu di abad 12 munculnya baru di abad 12 dan itu abad dimana Syam Harus meninggal setelah hadisnya melalui beberapa generasi mulai masa Abi makanya kita tidak lagi bisa merujuk atau berpijak ya tariknya Nasuli pada mustahabuhan di sini jadi mutasil gitu kan mutinun liko itu kan sebenarnya hanya terbakas pada apa ya pada kita yang tidak pernah kemanusia kan biasanya bertemu nih makhluk kasar aja gitu makhluk hadus ini yang berbahaya siapa tahu saya ngaji misalnya atau berteman dengan 4 tahun bersama Hamid tiba-tiba di tahun kelima Hamid bilang Amid tadi ngaji nanti baru cucu saya dia di generasi yang 7 dia baru muncul lagi dan meninggal ini bagi saya adalah apa ya aduh ini runtuh semua sebenarnya runtuh tidak tahu kalau nanti ada tambahan dari kali wafa mungkin ya juga sedang meneliti pola-pola periwayatan apa ya di luar di luar fisik ya atau di luar standarisasi periwayatan atau diskursus ilmu habis yang sudah berkembang saat ini meriwayatkan dengan cara bermimpi dengan cara menutup mata lalu mengucap mantra malam fir dateng gitu kan bertanya apakah ini benar hadis-hadis semua nah itu juga mungkin bisa di compare dan awalnya memang ketika Nasul itu konsultasi gitu ya kita ngobrol bareng gitu saya juga terkenjur ini gimana cara analisisnya gitu makanya saya tawaran pertama saya adalah baca bukunya Pak apa Kang Usman Sa'roni itu karena itu setahun saya itu satu-satunya buku yang saya tahu ya yang membahas pola periwayatan lain dengan riwayat-riwayat yang pada umumnya terjadi itu makanya saya tawarkan baca itu dulu ya siapa tahu sama ternyata kan gak sama jauh jauh ya bahkan ya bahkan ini bisa digolongkan sebagai satu pola berbeda dibandingkan kajian-kajian yang ada selama ini makanya kalau lagi-lagi sepakat dengan kami Ibu Sina tapi kalau benar-benar diserius ini akan menjadi satu kajian yang menarik bagi saya dan saya kira juga masih perlu apa ya perlu pendalaman-pendalaman penekanan-penekanan dan insya Allah di tahun depan akan beri banyak kajian-kajian jinn yang akan dibahas fondasinya dari ganasru ganasru gak kuat gak kuat juga nah itu beberapa apa ya beberapa pemantik dari saya untuk teman-teman bahwasannya ada loh hadis kayak gini jadi teman-teman nanti jangan membayangkan bahwasannya hadis itu hanya berkisar pada tataran manusia saja gitu jin juga meriwayatkan hadis jin juga meriwayatkan hadis dan kadang mereka iseng meriwayatkannya kepada manusia dan itu membawa bencana nasur gak keluar nilainya itu itu iseng sama harus itu mungkin dari saya sedikit terkait dengan dua pelitian yang bagus ini dari teman-teman saya kembalikan kepada ambil atur terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih